Selamat datang di channelnya Udit Ucang. Pada video kali ini, saya akan review room khusus untuk Redmi 5A ala Seripa, jadi tidak bisa dipasang pada Redmi 4A ataupun HP lainnya. Room ini adalah Nusantara LTS untuk Redmi 5A, versinya 1.1 ofisial, memakai Android 10, dengan pet keamanan pada bulan Mei 2021. Kernel bawahnya 3.18 dari elemen MISU, dan untuk info free RAM-nya yang ada pada opsi developer-nya. Sistemnya memakai hampir 1GB, dengan free RAM 800MB lebih. Dan untuk pengecekannya di aplikasi CPU-set, di sini terlihat clock speed-nya didurunkan ke 400MB lebih dengan maksimal 1.4, sementara pada CPU-nya berjalan dengan baik. Jadi untuk yang terlihat seperti ini, mungkin room ini akan fokus pada multitaskin-nya agar lebih smooth lagi. Sementara pada free RAM yang ada di CPU-set-nya ini mencapai 700MB lebih. Jadi bisa dibilang free RAM dari room ini sangat laga untuk device 2.16, dan room ini belum diroot tentunya. Jadi untuk pemula yang sering tanya-tanya apakah room-nya harus diroot, jawabannya adalah tidak, karena root itu tergantung dari kebutuhan kalian saja. Saya sudah buat video terpisah untuk cara install room ini, serta cara ubah file-nya biar aman untuk kalian install. Silahkan kalian coba cek di deskripsi untuk cara install room ini. Buat yang sudah tahu cara installnya, saya sarankan pakai yang bit gaps saja atau nip, bisa juga dengan web gaps, jangan pakai yang open gaps ya. Customasi dari room ini sama saja dengan room nusantar lainnya. Pilihan jam di tengah tetap disediakan pada versi LTS ini. Di bagian baterai, di sini saya menemukan adanya smart charging, jadi room ini sudah support smart charging. Untuk keamanannya, sudah tersedia fitur pengunci aplikasi, yang nantinya akan terbuka jika face unlock kalian sudah aktifkan. dan untuk fitur face unlock-nya sendiri, di room nusantara LTS ini berfungsi dengan normal, dan berikut pengetesannya. ada beberapa aplikasi yang sudah saya download, dan akan saya cek di room ini apakah berfungsi dengan normal atau tidak. untuk kameranya jika kalian mengalami masalah seperti ini, lampu blitz yang tidak bisa diaktifkan. cara fixnya yaitu kalian tinggal tekan lama aplikasinya lalu klik info aplikasi, pilih more, dan hapus penyimpanan aplikasinya. selanjutnya kalian buka kembali aplikasi kameranya, maka kamera kalian akan normal kembali seperti ini. untuk aplikasi kamera bawaannya normal saya gunakan baik untuk blitznya, untuk video, maupun pada fotonya berfungsi dengan normal pada room nusantara LTS ini. fitur-fitur status bar-nya juga berfungsi dengan normal, dan disini saya lagi pakai wifi. untuk fitur cahaya malamnya juga normal pada room nusantara LTS ini. perakaman layarnya sendiri sudah support audio internal, dan room ini sudah ada fitur gaming mode-nya juga. untuk harian seperti WA, room ini bisa kalian gunakan. namun pada aplikasi WA-nya, saya menemukan ada bug pada blitz kamera WA yang tidak berfungsi dengan normal. untuk blitz kamera ini, kalian bisa coba hapus aplikasinya dan download bulan aplikasi WA-nya. namun jika kalian sudah download bulan aplikasinya dan masih menemukan permasalahan tersebut, itu berarti bug dari room nusantara LTS ini. untuk FB, saya menggunakan FB Lite dan lancar saya gunakan pada room LTS ini. sementara pada aplikasi tiktoknya, pemutaran videonya normal dan lancar. jadi buat kalian yang ingin pakai room ini untuk nonton video tiktok, room ini bisa kalian pakai dengan baik. dan berikut beberapa tes video di aplikasi tiktoknya. untuk kesimpulannya, jika kalian cari room yang enak untuk harian dan ingin betah pada satu room, room ini bisa kalian pakai karena awet pada baterai, pengecasan normal, fitur-fiturnya juga berfungsi dengan baik. dan room ini sudah ofisial tentunya. untuk video selanjutnya, saya akan coba untuk melakukan tes game pada room ini dengan memasang kernel baru dan juga modul baru agar bisa memainkan game dengan lancar pada room Nusantara LTS ini. Oke, sekian dulu video review room Nusantara di Redmi 5A pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!